Oke, perkenalkan kami dari kelompok pertama yang terdiri atas Bagusan Indito, Rolam Jaya, dan Deniz. Kami akan mendemonstrasikan proyek akhir kami, System Embedded, berjudul Punch the Owl. Permainan ini sangat sederhana, yaitu terdapat 9 lubang yang nanti akan keluar sebuah burung hantu secara bergantian. Dan pemain cukup memukul burung hantu tersebut dengan menekan 9 tombol yang bersesuaian dengan posisi lubang tersebut. Ini adalah tampilan awal untuk game ini. Ya, semakan Rolam akan mendemonstrasikan untuk memulainya bagaimana? Pertama-tama tekan tombol apapun untuk masuk ke bagian menu. Ya, pada saat masuk ke bagian menu ada 2 pilihan. Pertama masuk ke menu Help, yang kedua langsung main gamenya. Nah, pertama kita akan coba masuk ke menu Help. Di menu ini ada deskripsi singkat tentang bagaimana cara memainkan game tersebut. Untuk kembali ke menu utama, kita tekan tombol 1. Di sini kita bisa melihat ada 7 segmen yang menunjukkan angka yang bersesuaian dengan posisi tombol kita. Untuk main masuk ke dalam menu game, kita bisa tekan nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deniz. Jadi bisa dilihat di layar, posisi burung hantunya pindah-pindah secara random. Jadi kita akan pencet tombol sesuai dengan posisi burung hantunya. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ada 3 indikator. Yang pertama itu Life yang kita punya. Yang baris kedua itu Point yang kita punya. Dan yang ketiga itu Level Permainan. Kalau sudah punya skor tertentu, nanti akan naik level. Seperti tadi, kalau sudah skornya 5, naik level jadi level 2. Dan setiap level memiliki kecepatan kemunculan yang berbeda-beda. Untuk menantang pengguna atau pemain, lebih berusaha lagi dan lebih menyenangkan gamenya. Bisa dilihat kalau salah pencet, nanti Life-nya berkurang. Misalnya seperti ini. Ya, itu berkurang. Dan setiap kita pencet yang benar, akan ada bunyi buzzer juga. Dan Life-nya juga akan bertambah ketika level berganti. Nah, ini adalah ganti level. Lihat transisinya. Ini game over. Your score adalah 16. Seperti itu. Dan untuk algoritma random-nya, kami menggunakan True Random Number Generator yang berasal dari noise dari PWM. Yang ada pada bot ini. Seperti itu. Demikian game-game, demo game yang kami buat untuk proyek System Embedded. Semoga dapat menjadi game yang menyenangkan dan dapat berguna bagi masyarakat. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.